Polresta Kendari mulai memperlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE selama sebulan ke depan. Pemberlakuan ini masih sebatas sosialisasi dan untuk penerapannya, tilang elektronik berlaku efektif September mendatang. Polresta Kendari memasang 16 kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di sejumlah ruas calon di kota Kendari. Untuk jenis kamera yang dipasang yakni sebanyak 7 kamera ETLE dan 9 kamera monitoring. Nantinya, kamera tersebut akan merekam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Ini dari Polresta Kendari siap akan melaksanakan sosialisasi sebelum akan melaksanakan pelanggaran lalu lintas menggunakan setelah elektronik. Kombes Pol Muhammad Eka Fathur Rahman menuturkan penerapan tilang elektronik tersebut sebagai salah satu bentuk pencegahan pelanggaran lalu lintas. Dirinya berharap penerapan tilang elektronik ini bisa membuat masyarakat lebih taat dalam berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan. Dari Kendari, Mek TV, Muhammad Ismail melaporkan.